musik 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 good morning jadi hari ini katomo assembly sekian dan terima kasih nah sekarang abang sesuai dulu pokoknya aku udah siapin kato dan kioda 5 menit lagi kita harus siap-siap aku mau make up ya karena aku memperingati kato kenaikan kelas walaupun di rumah aja tapi tetap ya harus dandan itu yang paling penting jadi kita harus menghormati anak juga dan kita harus menghargai anak supaya anak juga tetap semangat nah ini aku lagi pake zam ini namanya sunblock walaupun di rumah aja aku tuh selalu pake sunblock ini karena supaya memprotek muka aku untuk pada sinar matahari daripada muncul noda-noda hitam di usia dini mendingan usia dini orang aku udah usia iya deh aku 17 ya aku tuh lagi suka sama produk-produk lokal something jadi something ini tuh produk lokal dan menurut aku bagus banget ini tuh sebenernya aku kan tadi udah pake sunblock ya tuh ini cushion gitu jadi ini buat nutupin mata bawah mata yang kayak panda banget makanya aku pakein ini live-nya sama guru-guru jadi tetep oke gitu ya nah sekarang aku mau pake blush-nya ini tuh bagus banget ini SK aku suka abis ini produk lokal juga SK karena kenapa ya produk lokal tuh gak kalah oke-nya loh dengan produk luar gitu nah karena aku anaknya sukanya yang simple-simple aja jadi kadang-kadang aku suka si ini kan bentuknya kayak apa sponge gitu ya aku suka taruhin di mata kebetulan hari ini aku juga emang ada kerjaan yang harus live jadinya aku sekalian aja udah makeup dari pagi gitu cintil ya ini aku juga suka banget sih ini dari Fame ini bagus banget juga ini kayak blush gitu warnanya kayak gini aku suka banget sama namanya blush on dan ini dari Jekyll ini juga lokal guys ini semua lokal loh ici ini Visi insya Allah dia tuh usahanya baru tapi menurut aku si Visi ici ini tuh enak banget tuh terus aku mau pakein aku tuh lagi suka banget sama namanya lip gloss nah lip gloss dari SK ini pakenya yang Dubai pastinya kalo Dubai-Dubai itu udah udah di review banyak orang dan emang bagus banget aku emang kalo pake makeup itu gak suka yang tua itu aku sukanya yang natural dan ini kan juga kayak lagi apa ya semacam kayak ada pertemuan orang tua juga tapi online gitu jadi gak mau terlalu dandan banget parah gitu loh oh iya aku pake lagi produk lokal lagi ini dari SK lagi kalo alis itu intinya jangan jangan dibentuk-bentuk deh udah ya natural aja kadang-kadang kalo misalnya ngebentuk-bentuk eh salah hasilnya jelek gitu ya mulai hari ini aku akan aktif lagi vlognya yeay my vlog akan aktif lagi karena mulai menggila nih karena di rumah aja walaupun banyak juga kegiatan tapi tetep aja aku pengen sharing ke temen-temen semua supaya tetep semangat walaupun kita di rumah aja gitu kita harus berpikiran positif juga udah deh aku tuh sesimpel itu loh makeup jadi kadang-kadang kalo misalnya ke tutorial makeup dong aku bingung tutorial makeupnya aku sangat simple tapi aku suka banget sama namanya makeup karena menurut aku makeup itu tuh jadi menyenangkan diri aku gitu loh jadi kayak punya hmm apa ya punya dunia sendiri gitu loh me time me time eh iya aku mau pake highlighter tentu banget tuh padahal aku udah ini banget sih udah glitter banget tapi aku pengen banget aku suka banget pake glitter apa highlighternya si film ini terus taruhnya disini tuh di atas tulang bibi sini tuh oke guys gini guys terus aku suka banget di bawah bawah alis ini shimmer 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 jadi semua produk-produk lokal itu the best menurut aku jadi gak kalah oke-nya dengan produk-produk luar nanti oh iya aku gak lupa pake parfum dulu guys aku pake parfumnya nih apa ya dari arab deh pokoknya aku suka simple banget kan natural banget dan aku suka banget sentuhan ini loh aksesoris ini kayak kayak hypebeast udah ah mau siap-siap kebawah oke sekarang kita lihat kato ya ini dia udah mulai assemblynya kato hai hai ini udah pake baju sekolah nah ini assemblynya kita lihat live di instagramnya sekolahnya kato terus ini aku mau join zoom dulu dan aku harus siapin laptop aku dulu kita harus stand up dulu jadi karena ini kita lagi mau nyanyiin Indonesia Raya kalau aku berdiri jadi padu ini eh semua ini Indonesia kekaksaanku bangsa daimu marilah kita bersama kekaksaanku 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 ayo nengi wiiiiiii adek mau nyanyi Indonesia Raya gak? si 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 dapet apa yeay kato hari selamat kato yuih Wow ini lagi kelasnya kato nih kato denaik kelas tadi kato apa knowledgeable ya Oke selamat ya kato selamat sayang kato sekarang udah jadi kewa Nuri dan hari ini tuh kato akan merayakan kenaikan kelasnya dengan merayakannya dengan apa ya terserah kato dia pokoknya mau apa siapa itu Oh pakai gitar ini sekarang lagi ada pengisara dari kepala sekolahnya kato mau maskabahnya ini ada maskabah nggak ikutan nih sekarang lagi dikumpulin semua prikenya nah mereka akan naik kelas sekarang udah naik kelas ya jadi k1 Masya Allah kato udah naik kelas jadi k1 dan ini bener-bener aku ngerasain sedih senang pokoknya cantor aduk perasaannya karena ngerasain dari kato dari bayi sekarang udah k1 aja ya udah sekarang kita nontonin lagi ya aku udah selesai apa assembly nya sama kato dan ya ngerasain banget sih keseruan di sekolah terus tadi juga apa misnya tuh yang bener-bener berinteraksi juga langsung kayak misalnya ngucapin selamat juga ke anak-anak dan itu bener-bener ngerasain kayak ada di sana gitu padahal kita lagi ada di rumah aja tapi pokoknya hari ini udah keluar assembly nya tapi tetep ada kegiatan juga sekolah kato nanti pokoknya ikutin aku terus aja ya hari ini kato tadi udah good boy the principal karena kato udah ada apa nih kato abis kenaikan kelas ya Bang kato seneng gak naik kelas kato seneng atau nih lagi ada ngerasa sedikit kayak apa ya agak keanehan gitu ya karena mungkin kato ngerasa kok pakai baju sekolah tapi di rumah gitu jadi mungkin kato kayak ngerasain ini kok aneh banget kayak bukan kayak bukannya aku mau gitu tapi ya gak gimana ya karena semuanya dengan kondisinya seperti ini kita juga harus memaklumi keadaan gitu nah kato tadi kato dapet apa sertifikatnya kato mikirnya dapet mainan pokoknya setiap apapun yang kato raih gitu ya aku dan bobo tuh selalu menciptakan untuk ke kato mentanamkan juga ke kato segala sesuatu yang kato dapetin itu enggak segampang itu gitu jadi butuh proses kalau kato tuh bisa mendapatkan itu enggak bisa cuma-cuma gitu jadi ataupun juga harus berusaha gitu kayak misalnya sekarang ini kato udah kenaikan kelas gitu ya jadi kato pun aku kasih kayak aku kasih reward gitu untuk ke kato kato mau apa tadi gini hahaha kato mau kostum dino gitu eh kato ceritain dong apa temen-temennya kato tuh di prike apa sih sih oh prike sih kato tuh lagi suka banget mau explore main-mainan kayak gini karena aku tuh lagi pokoknya sebisa mungkin lagi di rumah aja kayak gini kita tetap harus bisa menyenangkan anak terus kita harus membuat mood anak pun juga jadi happy ya pokoknya hari ini tuh aku seneng banget udah bisa nemenin di samping kato graduation ya jatuhnya assembly sih sebenarnya bukan graduation gitu ya kenaikan kelas dan kenapa pasti pada tanya kan ya Kenapa bobo kok enggak ada Bobo enggak ada Bobo lagi nganterin opi opi kan sakit jadi opi harus ke dokter gitu jadi kita bagi-bagi tugas gitu aku nemenin kato bobo juga nemenin opi omi gitu ya udah jadi sekarang kato ini mau mau ngapain bang hari ini lupa juga pokoknya hari ini kita mau mau senang-senang sama kato kemarin kita juga udah aku udah bilang sama kato pokoknya hari ini kato mau apa aja insya Allah bisa turutin gitu tapi sesuatu yang masuk akal jauh juga ya Oke kita panggilkan kato Yersyah Fajri dari prikesi Entei tetes Teh tetes tee tetes Oke untuk pakai Tres truk otak guys kato terus katanya kalau misalnya kayak gini kan, salam, salam dulu kato, salam momo, salam, selamat ya, terus abis itu di kesiniin, yeay, kewon, selamat ya sayang, udah jadi kewon, pokoknya hari ini bener-bener aku happy banget, udah kayak barat ya, pencapaian aku alhamdulillah sudah sedikit, sedikit ya, baru sedikit, karena kato juga masih kewon, kewon itu tuh baru nol kecil, baru nol kecil lah, jadi bener-bener masih panjang perjalanan aku untuk apa ya, menjadi seorang momo yang baik buat kato ataupun kyoda, dan aku pun sama Bobo masih banyak tanggung jawab yang harus kita kerjakan, dan apalagi dengan adanya covid-19 ini tuh bener-bener apa ya, kita ngerasain, dan udah ada pengumuman juga, kalau anak-anak itu bener-bener gak sekolah sampai bulan Desember, jadi ya kita sebagai orang tua harus seperti apa, ya kita harus cari cara untuk mengajarkan anak seperti di sekolah gitu, nah apalagi kan ini tuh libur panjang banget ya, kato tuh pun ini kan bulan Juni, Juni, Juli, Agustus, jadi kato baru masuk itu di bulan Agustus dengan guru baru, temen baru juga, walaupun emang temen-temennya itu-itu aja gitu, tapi ya gimana sih nuansanya baru juga, dan aku pun juga masih belajar juga sih, kayak gimana ya nanti belajarnya, terus gimana ya cara aku mengikuti pembelajarannya, ya mudah-mudahan aku kayak kepikiran gitu, kan kato gak sekolah, tapi kato tetep harus aku tanamin pembelajaran juga gitu, di rumah gitu, aku tetep mau menjalankan, apa, ngajinya kato gitu, jadi pengen ngajinya kato ini jadi, ya jadi mainnya kato sekarang gitu, ya walaupun kita juga harus ada SOP-nya juga pake, apa tuh pake yang tutupan muka, terus abis itu pake masker, terus kita pake hand sanitizer, sama pake disifetan untuk disemprot gitu ya, semua barang-barangnya, gurunya nanti si kaluli, jadi udah bisa deh, aku Alhamdulillah udah ada yang bantuin, kalo gak, kalo gak aku agak-agak sedikit emosi, karena ngajarin anak itu butuh tenaga, jadi kita tuh harus apa ya, men-support banget ya, guru-guru yang mengajarkan kita di waktu kecil, sampe kita sekarang ini tuh bisa menjadi orang yang hebat, itu karena perjuangan seorang guru, Masya Allah banget ya, bukan cuman guru aja, tapi orang tua juga, dan kita juga bisa menerapkan, itu juga di rumah, itu yang maksudnya tiap anak kan, apa ya, penerapannya beda-beda ya, maksudnya mereka ngertiknya itu tuh beda-beda, dan bersikap juga beda-beda, jadi pola asuh juga itu sangat penting banget buat aku ya, untuk menjaga anak supaya menjadi anak yang baik gitu, bukan cuman anak-anak baik aja, tapi anak yang soleh ataupun soleha, ya oke deh segitu aja, kira-kira vlog aku hari ini, seneng banget pokoknya bener-bener aku udah ngomong seneng berapa kali, aku juga sampai pusing, seneng-seneng-seneng-seneng-seneng-seneng-seneng-seneng-seneng-seneng, pokoknya happy banget, jadi jangan lupa nih teman-teman, harus banget ya subscribe, karena subscribe itu kata Ata gratis ya, gratis, gak ada dipumut biaya apapun, jadi aku bisa ngasih tau info juga ke teman-teman, supaya bisa mendukung youtube aku, myvlog, biar subscribernya banyak, terus videonya juga makin banyak, terus bisa ngasih info yang menarik juga buat kalian semua, oke, jangan lupa di subscribe, terus di like, di komen di bawah, kira-kira aku harus bikin video apa lagi, terus sama aktifin notifikasinya, supaya tau ada video terbaru dari myvlog, yaudah, sampai ketemu di video selanjutnya, bye-bye, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,